Intro Shalom warga kerajaan selamat malam Puji nama Tuhan kita ada di tanggal 1 November Hari yang pertama di bulan yang ke 11 di tahun ini Saya yakin dan percaya setiap kita sudah mengalami banyak hal sepanjang tahun ini Bersama dengan Tuhan Nah seperti yang saya sampaikan buat saudara di dalam ibadah tengah minggu Minggu yang lalu bahwa saya akan memberikan kepada setiap kita Warga kerajaan Allah secara khusus untuk jemaat yang ada di Rok Ministri Malaysia Beberapa hal yang perlu kita ingat kembali tentang tema tahunan kita Tahun ini kita berbicara tentang Kingdom Influence Atau bagaimana kerajaan Allah itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara karena tema tahunan itu dipilih oleh gembala senior kita Bapak Pendeta Timotius Arifin Dan dengan harapan dan doa bahwa tema itu dapat terjadi dalam kehidupan setiap kita warga kerajaan Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan Apakah kehidupan kita sepanjang tahun ini benar-benar dipengaruhi oleh kerajaan Allah Mungkin beberapa dari kita sudah mengerti bahwa kerajaan Allah bukan seperti kerajaan Kerajaan yang ada di bumi saat ini di dunia saat ini Ya Yesus pernah ditanya oleh murid-muridnya Murid-muridnya bilang ayo memerintahlah atas kami Karena konsep kerajaan mereka itu sama mereka berpikir dengan kerajaan Romawi yang sedang menjajah mereka pada saat itu Jadi mereka minta Yesus untuk berperang memimpin mereka mengalahkan kerajaan Romawi Namun Yesus berkata kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu bukan soal pemimpin atau hirarki Seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia Pemerintahan Allah secara spesifik mungkin dalam kehidupan kita Dalam pertanyaan yang sangat sederhana mungkin dapat diungkapkan seperti ini Siapa yang menjadi raja atas kehidupan saya dan saudara Siapa yang menjadi raja di dalam segala aspek kehidupan kita Siapa yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita Ketika kita membuat satu keputusan mempertimbangkan sesuatu Siapa yang menjadi penentu bagi kita Faktor apa yang paling besar yang menentukan Ketika kita harus mengambil keputusan Kalau kita belajar tentang kingdom influence Maka harusnya kita mengerti bahwa Yang paling berpengaruh dalam hidup kita Yang harus menjadi dasar pertimbangan setiap kita Adalah gandak Tuhan Karena Yesus mau supaya setiap kita orang percaya mengerti Bahwa dia adalah raja Dia adalah penguasa yang berdaulat dalam kehidupan kita Seringkali kita berjalan sebagai orang percaya Hidup sebagai orang percaya Kita mengakui, kita sering menyanyi Yesus engkau lah Tuhan, engkau lah Raja Namun dalam mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan sesuatu Terutama untuk hal-hal yang krusial dalam hidup kita Yang menjadi pegangan kita Atau tolak ukur kita selalu adalah Apa yang menyenangkan hati kita Pernahkah kita berdoa sebelum kita mengambil membuat sebuah keputusan Pertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ini sesuai dengan rencana Yesus mengajarkan bagi setiap kita Satu sikap yang betul-betul Menjadi implikasi yang paling nyata Ketika kita mengakui bahwa kehendaknya adalah yang terutama bagi kita Waktu Yesus berdoa Sebelum dia ditangkap Yesus berdoa Mewakili setiap kita Mewakili setiap doa kita Maksud saya Yesus berkata begini Bapak, kalau mungkin biar lecawan ini lalu daripada Mungkin dalam konteks kehidupan kita Hari-hari begini Tuhan, kalau bisa Tuhan Semua penganyayaan, penderitaan, kekurangan, kesakitan dan lain sebagainya Jangan terjadi dalam hidup kita Ya tentu itu harapan semua orang Itu harapan, termasuk harapan saya Jangan ada kesulitan, jangan ada penderitaan Jangan ada penganyayaan, jangan ada kekurangan, jangan ada kemiskinan Jangan ada sakit-penyakit kita semua maunya itu Namun Yesus tidak berhenti sampai disitu Yesus meneruskan kalimatnya dalam berkata begini Namun biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakmu Saudara, ketika kita mengerti bahwa kerajaan Allah adalah influence yang paling besar berpengaruh dalam hidup kita Maka harusnya doa kita juga berbunyi demikian Tuhan aku mau ini terjadi, aku mau itu terjadi, aku mau begini, aku mau begitu Namun di atas segala galanya Biarlah kehendakmu yang terjadi Nah ketika kita mengerti hal ini bukan berarti Tuhan tidak mau kita punya keinginan Dengan mengerti hal ini bukan berarti kita tidak boleh punya permohonan Namun permohonan kita, keinginan kita Haruslah kita tundukkan di bawah kehendak Allah Saudara, seringkali kita mengalami persoalan yang berat dalam hidup kita Karena kita memaksakan kehendak kita Karena kita memaksakan apa yang kita mau Dan akhirnya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanan hidup kita Nah saudara, makanya Ayat tahunan kita Untuk 2024 ini adalah Matius Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-33 Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi Timan Tuhan berkata bahwa Kerajaan Allah itu seumpama seorang perempuan yang mengambil ragi tiga sukat Dan mencampurkannya ke dalam tepung terigu Sampai kamir seluruhnya Sampai tercampur seluruhnya Hati kita harus menjadi seperti tepung terigu Yang sangat lembut Mau dibentuk ketika ragi Yang berbicara tentang firman Allah itu Ditaburkan, dicampurkan ke dalam hidup kita Ditaburkan dalam kehidupan kita Maka ketika kita tercampur dengan baik Itu akan membuat tepung terigu itu Menjadi berkembang Mengembang Dan menghasilkan satu makanan yang sangat-sangat Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk dituntun oleh kehendak Allah Menjadikan kerajaannya, kehendaknya, pemerintahannya dalam hidup kita Sebagai yang terutama Mungkin kesannya kayaknya lama Atau deg-degan Tapi kalau kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita Sudara tidak ada tempat lain yang paling nyaman bagi kita Untuk kita dapat menyandarkan seluruh kehidupan kita Selain daripada kedaulatan Tuhan Kehendaknya Sudara bayangkan kalau kita Sedang dalam keadaan sangat stres Punya banyak pikiran Ketika kita pergi ke tempat tidur Ketika kita menyandarkan diri kita di atas kasur Yang sangat nyaman Kita dapat tidur dengan tenang Itulah kehendak Allah Dia mau kita menjadikan dirinya, pribadinya, kehendaknya Sebagai sandaran yang paling empuk untuk kita dapat beristirahat Refine rest Kita menemukan damai sejahtera kita di dalam Nah saya berdoa Biarlah dalam beberapa hari ke depan ini Paling tidak akan ada 36 video Setiap hari sampai dengan tanggal 20 Desember Saya berdoa supaya setiap hari kita dapat belajar Mengingat kembali Mungkin dapat mencatat kembali Supaya tahun ini kita akhiri Dan benar-benar kita melihat Kita mengalami Bahwa kerajaan Allah Mempunyai pengaruh yang besar Bahkan yang terutama dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk malam ini Syukur Hadirat Kami berfirmanmu Amba berdoa biar apa yang Amba Sampaikan hari ini Singkat ini menjadi berkat dan kekuatan Bagi setiap hari Berkati kami anak-anakmu Bapak Kami perlu engkau selalu Engkau lah yang menjadi sandaran hidup kami Terima kasih untuk hari ini Tuhan Kami boleh meninjakkan kaki kami Di hari yang pertama di bulan yang ke-11 Engkau luar biasa Engkau sangat baik Engkau sungguh baik bagi kami Dan merenungkan betapa engkau setia Di tengah ketidaksetiaan kami Betapa engkau sangat baik Di tengah-tengah kami Yang mungkin seringkali melupakan Terima kasih Bapak Bersyukur untuk malam hari ini Berkati istirahat kami Dalam nama Tuhan Yesus Dan di doa Amin Lalu ya Sampai jumpa hari Minggu Kita akan berjumpa bersama-sama Dalam minggu ini Kita akan masuk ke tema yang baru Yaitu Tuhan Besar Mari siapkan hidup kita Untuk bersyukur dengan Tubuh negara Kristus Mari bawa setiap kita Beri syukur Pada Tuhan Sebab dia baik Dia lahir Selamat malam Tuhan Yesus Berkati Sampai jumpa hari Minggu